Intro Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini ya Mudah-mudahan pertanyaannya berkualitas Kadang jamaah ini lain-lain aja pertanyaannya Ustaz Somat, kalau kita di bulan nanti kiblatnya kemana? Ustaz Somat, ada aja pertanyaan lain-lain Bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang luar biasa bisiknya ketika sholat di masjid Sehingga mengganggu kehusuhan kita dalam beribadah Sudah dinasihai titah juga Bagaimana Pak Ustaz? Seminggu yang lalu saya dapat kiriman video Jadi ada tiga orang anak-anak di belakang ributnya minta ampun Bapak di depan ini emosi Disipakannya anak itu terbang Saya menengok, mak bapak ini pemain taekwondo nampaknya Kalau di masjidmu masih ada anak-anak Berarti tiga puluh tahun lagi masjid raya al-murtaqin masih ada orang sholat berjamah Tapi kalau di masjidmu tak ada lagi anak-anak Lebih banyak batuk daripada ayat Sunyi sepi tak ada suara Alamat masjidmu menjadi sarang walet Jadi kalau begitu anak-anak ke masjid ini bagus atau tak bagus? Bagus Pandang kanan anak-anak Pandang kiri Masih merekam anakku ya Allah Anak soleh Pandang ke depan anak-anak Pandang ke kiri Anak-anak perempuan pula Bejilbab terjebak di tengah bapak-bapak Begitulah dia sayang sama ayahnya Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya Jangan sampai dia curhat ke anak lajang yang bukan mahram Gara-gara jauh dari ayah Dekat hubungan dengan anak Cuman kadang anak ini kan Tak semuanya baik macam pusat somat waktu kecil dulu Jadi bisa ditiru yang dilakukan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Jadi waktu saya cerah mahrum abon Pulang Pas pulang saya tengok Anak-anak dibariskan satu di belakang Ada petugas satu orang pakai jubah warna hijau Membawa rota Begitu saya dekat Senyum dia Mau kau pukul anak Enggak nakut-nakut dia Berani kau pukul anak Ngamuk lah bapaknya Jadi silahkan anak-anak di belakang Tapi ada satu petugas Supaya anak-anak ini di Angkat satu petugas Nanti petugas ini sholatnya belakangan Pas sudah di ujung-ujung masbuk dia Atau dibuatkan sholat khusus untuk dia berjamaah dengan jamaah yang lain Sama macam petugas penjaga imam di Masjidil Haram Tua kau Karena takut imam ini ditikam orang dari belakang Nikam tak banyak Yang mau selfie ini yang banyak Nanti begitu salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Mereka pun pergi Sholat tetap dapat pahala berjamaah Apakah boleh anak-anak kecil ini Diselipkan di tengah sob bapak-bapak Supaya anak ini diam Anak-anak memutus sob Tapi dia tidak memutus sob Kalau cukup tiga syarat Yang pertama Ujung senapang angin sudah berpotong Kan tak mungkin kita angkat satu petugas di pintu Tugasnya membuka kolor Tengok Oh udah lewat Oh belum kosanak Oh udah Ini setengahnya Anak saya Sami Di hitam hari ke-8 Pakai program namanya Sunatron Ada namanya orang Riau Waatan Waatan ini terkenal di Malaysia Dia punya program namanya Sunatron Dia tak ingin cuma orang Malaysia Ada penikmat Dibawanya lah ke Riau ke Indonesia Akhirnya dibuatlah hitam gratis Setiap Jumat 99 orang Bintang iklannya saya punya Tak mungkin saya dipotong sekali lagi Potongan lama aja hampir habis Jadi selalu saya buatkan iklannya Anda takut berhitam Anda takut lama sembuh Berhitam lah Pakai Sunatron Pagi hitam Sore bisa akan Untuk yang mu'allah Jadi kadang orang ini takut masuk Islam Karena Ustadz ini berceramah Menakutkan Yang pertama berhitam Nabi Ibrahim Umurnya 80 tahun Dipotong pakai kampak Tak jadilah mu'allah Padahal pakai Sunatron ini tak terasa Nanti saya bawa kan Bukan macam kita zaman dulu Zaman dulu mau dipotong jam 6 subuh besok Jam 6 malam ini bergerendam di sungai Delhi Sampai lisut barangku Nah besok barulah diambil sembilu bambu Rupanya bapak ini baru pertama kali percobaan Habis Jadi anak-anak tidak memotosop Kalau dia sudah berhitam Karena tak ada najis di ujung pestol Yang kedua Anak-anak ini memotosop Karena wuduknya tak sem Saya perhatikan tuan anak-anak Lewat saya di MDA Dibukanya keran Diambilnya air Dibukanya keran Sipak-sipaknya Air itu sampai kemari Kelingkik ini masuk kemari Kalau ini Ini bagian dalam telinga Ini luar Begitu Yang ketiga Anak ini tidak memotosop Kalau dia tahu rukun syarat sholat Sebab kalau dia tak tahu rukun syarat Wajib sunat makruh Keifiat sholat Bisa memotosop Itulah maka jalan keluarnya Kata syahat ya sokar Anak-anak dikhawatirkan tiga Maka dibuatkan satu sop khusus di belakang Fungsi anak dibuat di belakang Menjadi batas antara laki-laki dewasa Dengan perempuan deh Karena kalau tak ada anak-anak pembatasnya Langsung berjumpa sop belakang Dengan ibu-ibu di belakang Pas pula yang sop belakangnya anak-anak muda Di belakangnya anak gadis Lain bunyi amin 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 Umur dan rejeki kan udah ditetapkan Pak Ustaz Right Mengapa kita berdoa Umur panjang dan rejeki banyak Air minum Aini kuah Enam ratus mililiter Sudah ditetapkan di lauhil mahfuz Enam ratus mililiter Bisa ditambah jadi tujuh ratus? Tak bisa ditambah Lalu apanya yang bertambah? Barokahnya Ada isinya enam ratus Isinya air putih Harganya Berapa harga ini kuah? Hah? Empat ribu Karena itu udah lama bekawan Tiga ribu lima ratus lah Tapi kalau diisi dengan madu Jadi seratus ribu Kalau diisi air susu kuda liar Berapa ongkos pesawat kebima sana? Jadi yang bertambah itu adalah isinya Ada orang umurnya Empat puluh tahun Tak ada isinya Rumah warung kopi Mabuk Sakau Gaplek Mati Ada orang umurnya Tujuh belas tahun Afal Quran Afal Adis Pondok pesantren Berbakti pada orang tua Faham? Itu jawaban Abdul Sohman Akal-akalan Bukan Itu jawaban Syekh Muhammad Mutawalli As-Sha'rawi Dalam kitab Al-Fatah wa Al-Kubra Dua jawaban dia Jawaban yang pertama Umur tak bertambah Yang bertambah itu barakah isinya Yang kedua Memang bisa bertambah Kenapa? La yaruddul qamah illad du'ah Tidak ada yang bisa merobatang dir kecuali do'ah Do'ah Lalu kemudian apa lagi dalilnya? Yang Allahumma yashak Wa yuzbit Allah Maha Kuasa Untuk menghapus takdir Allah Maha Kuasa Untuk membiarkan takdir Wa indahu umul kitab Karena yang punya Lahu al-makfuz itu Allah Inna ma'amruhu iza'arada syaitan Ayakul ala hukun Jadi kalau orang faham Alusun awal jamaah Dia tetap berdoa Ini banyak orang sekarang Tak mau berdoa Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi Pooh Pas ditanya Kok kenapa tak berdoa? Semua sudah ditetapkan Allah Nanti kalau ada laki ibu macam itu Ibu jangan marah Diam aja Abang tak pergi kerja? Semua sudah ditetapkan Allah Pas jam 1 dia nanya Deh Mana makan siang kita? Jawab lah Semua sudah ditetapkan Allah Mesti ada usaha Ikhtiar dan doa Ini untuk saya Semua pisang Satu tandan Satu sisir pisang Ini untuk saya Betul? Tapi bisa tak dia masuk ke mulut Kalau tak ada usaha Ikhtiar dan doa Mesti dibuka plastiknya Dibuka kulitnya Baru dibaca Bismillah Masuk baru dikunyah Setelah itu Am Yami Jelas? Kalau ada orang mengatakan Cerama usaha somat itu tak jelas Dua gendangnya Mikrofon itu tak jelas Atau telinga Dia poka Seorang suami Melarang istrinya Mengurus orang tuanya Menantu celaku Yang sudah tua rentah Dengan alasan Surga di bawah Tapak kaki suami Yang salah siapa? Yang salah mertua Karena salah cari Menantu Kalau kau nikahkan Anakmu dengan orang Yang paham agama Nikahkan anakmu Dengan dua orang sifat Pertama Paham agama Yang kedua Baik Ini sekarang Kalau datang Meminang anaknya Taman pesantren Kampungan Kalau datang Menang anaknya S-H Terima Kalau datang Menang anaknya S-A Akhlan Wasahlan Kalau datang Menima anaknya Orang berduit kaya Welcome Kalau datang Menang anaknya S-A-G Sarjana alam goib Dia tak tahu Bahwa dia akan Tua Dia tidak punya Jabatan Dia menjadi Pengangguran Akan terbaring Menantu Yang S-A-G Ini lah Yang akan Membisikkan Ke istrinya Jagalah Ayah kau Jagalah Emak kau Karena kau Jumpa dengan aku Sesudah kau Umur 25 Dialah yang Melahirkanmu Dialah yang Membesarkanmu Dialah yang Menyokolahkanmu Kalau menantu Tahu agama Takkan dibiarkannya Mertuanya Kalau emakmu Sayang ke kau Itu biasana Kalau emakmu Sayang ke kamu Itu biasana Tapi ada Seorang perempuan Mengandung Anak gadis 9 bulan 10 hari Menyusukan Anak 2 tahun Disekolahkannya Setelah sekolah Diserahkannya Ke kau Dengan hanya Seperangkat Alat solat Dan kitab suci Al-Quran Itulah Mertu Mertu Sekarang Banyak perempuan Ini mau dibodohi Kau sudah Jadi istriku Maka semua STNKB PKB Dan surat-surat Tanah Untuk aku Karena Sorgamu Di bawah Tapak kakiku Ini Pembodohan Terhadap perempuan Tapi kalau perempuan Ini rajin Pengajian Ikuti Tau siah Buya Doktor Amhar Nasution Ikuti Pengajian Buya Ustaz Zulfikar Ajar Insya Allah Tahu dia Hak-haknya Sehingga kalau ada Laki-laki Berkata begitu Nanti kalau kau nikah Dengan aku Surat tanahmu Surat semuanya ANS PNS Kau berada di Botafak kakiku Kau tak usah Jadi sama kau pun Jadi Bunga bukan Setangkai Kumbang bukan Seekor Patah tumbuh Hilang berganti Hilang satu Tunggu seribu Pret Ini anak-anak muda Yang tak akan Mungkin Menyewakan Calon-calon Mertua Betul Ini anak yang bilang Betul Itu yang belum nikah Ajar Ini anak Sudah tiga Betul Sedap Berjuramah Di masjid Al-Mutakhir Padahal Saya ini Dari pagi Tadi Di perumahan Mandala Habis itu Dengan pak gubernur Di gedung Apa tadi Bulat Macem bola Juga sebaguna Ah inilah terakhir Malam Bayangan saya tadi Ini Nampaknya Tak semangat Lagi cerangan Begitu sampai Apalagi masuk Dari jendela Tadi Makin tak semangat Saya tengok Pulak lagi Dindel Ini Ini maulah Kultum Aja Tapi begitu Didepan Mungkin Doa-doa Tuan-tuan Ditiup-tiup Dari belakang Semuanya Allah Mereka Ini guru-guru Saya Di Mesir 20 tahun Di Mesir Semua Masa'ih Masa'ih Belajar Telaki Kitab Tapi Abdul Soman Datang Sebaya Anak-anaknya Mau Mereka Datang Di tempat lain Mana Siapa yang ceramah Nanti Abdul Soman Masya'Allah Doakan guru-guru Kita panjang Umur sehat Saya doakan juga Kan pula orang Ini aja Gelendok Saya dimana-mana Ceramah itu Mata saya tajam Saya tengok Jamaah itu Berapa yang menguap Sudah jam 22 32 Tak ada Satupun yang menguap Kalau tempat lain Kadang baru 15 menit Keluar Kuda Nil Bagaimana Hukumnya Jika Mengakui Tanah Milik Orang Hukumnya Menanami Tumbuhan Ini bertanya Menanami tanah Tanpa izin Semengetahuan Pemiliknya Orang yang Tengah Tengah Menjadi darah hitam Masuk ke tangkai jantung menyembur ke otak Jangan Yang sudah bertobat nasuhah Minta maaf, minta ampun pada yang punya tanah Kalau tak dapat pemiliknya Cari ahli warisnya Ahli warisnya tak jumpa Maka balikkan hasilnya Kemasoleh ammah Yang dinikmati orang banyak Pondok pesantren Salah satunya adalah Masjid Raya Al-Untakin Kampung Surutu Desa Timbangden Kertas terakhir Setelah masjid ini dipugar Banyak benda-benda wakaf yang tak dipakai Ada yang berpendapat benda tersebut ditanam saja Dan ada yang berpendapat benda tersebut dijual Kemudian uangnya dimanfaatkan kembali Pertanyaannya Pendapat manakah yang paling tepat dan benar Kalau dia batu, semen yang tak bisa dipakai Maka ditanam untuk menimbun lantai teras supaya tinggi ke atas Karena yang namanya wakaf tidak boleh habis Aku wakafkan lilin ini Bisa? Tidak bisa Karena lilin kalau dibakar Habis Wakaf tak boleh habis Kalau habis itu namanya infak Kalau tidak habis namanya wakaf Kalau habis namanya infak Kalau sodakoh Sodakoh itu umum Senyum pun sodakoh Makanya jangan buat kotak sodakoh Nanti orang nengok kotak itu senyum saja Jelas Jadi yang bisa ditanam Yang tak bisa dijual Ditanam di lantai masjid ini Tapi seng Kalau dipakai nanti 2 tahun bocor Tanya siapa yang bisa beli Duit hasil penjualannya itu Dibelikan lagi ke barang yang tak habis Semen Ada orang kampung serutu ini memunyah semen Mana ada Jelas Jadi jawaban tadi bahwa ada yang ditanam Ada yang dijual hasilnya Jangan hasilnya untuk biaya operasional listrik Tidak boleh Musti kekal Itu namanya wakaf Karena wakaf tak boleh Dua Setelah benda yang diwakafkan itu tak terpakai Apakah pahala dari wakaf tersebut terputus kepada si pewakaf? Masjid Nabawi Direnovasi oleh Usman bin Affan Radiyallahu'an Lalu kemudian muncul sahabat Bagaimana dengan tiang kurma yang kami wakaf dulu? Bagaimana dengan atap lepah kurma yang tak terpakai? Komplen mereka Keluarlah hadis yang diingat oleh Usman Siapa yang sudah membangun masjid? Maka sudah dibangunkan Allah satu tempat di surga Pahala tetap mengalir sampai hari kiamat Boking tempat di surga sampai Innamal a'malu bin Niyad Jadi pengurus musti hati-hati betul Tapi jangan gara-gara ini lalu kita berkelahi Tak jadi kelanjutan Maka kita saling menasehati Watawasawbil haq Watawasawbissab Mudah-mudahan masjid ini cepat selesai Karena kalau tak selesai yang paling malu saya Karena sudah membubuhkan tanda tangan Mudah-mudahan yang hadir ini panjang umur sehat badan Respinya melimpah ruah Anaknya menjadi penghapal Quran Mujahid fisa bilillah Keluarganya sakinah mawadah warahmah Yang belum menikah ditemukan jodoh yang baik-baik Yang belum punya keturunan istrinya segala hamil Dapat anak yang soleh-soleha Istiqamah sampai mati menghadap Allah Dalam keadaan La ilaha illallah muhammadun rasulullah Al-Haziniah untuk niat yang baik ini Al-Fatiha Al-Fatiha